Intro PSB alias Ibas 39 tahun warga Lingga 30 Nekat membacok mantan istri Lantaran emosi uangnya dipakai Untuk membayar utang di kooperasi Oleh mantan istrinya Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan Menyebutkan pihaknya mengamankan Tersangka pelaku pengenayaan berat Terhadap NY yang tak lain adalah Mantan istrinya Kejadian bermula saat tersangka mendatangi rumah Yang ditempati korban NY Dan pacarnya ER Di lingkungan Danobalece Rantau Selatan Labuhan Batu untuk menanyakan Perihal uangnya Tersangka yang emosi lantaran uang Sebesar 1,5 juta rupiah Dibayarkan untuk menutupi uang kooperasi Langsung mengambil parang di jog sepeda motor Dan membacok kepala korban Sempat terjadi pertikaian Antara tersangka dan ER Namun cepat dilerai oleh warga Yang melihat peristiwa tersebut Korban NY langsung dilarikan ke RSUD Rantau Prapat Untuk mendapatkan perawatan medis Atas perbuatannya tersangka Dijerat pasal 351 ayat 2 KUH pidana Tentang tindak pidana pengenayaan berat Dengan ancaman kurungan penjara maksimal 5 tahun Tentang tindak pidana pengenayaan berat Yang dilakukan oleh tersangka Kepada korban dimana Sebenarnya hubungan antara korban dengan tersangka ini Adalah masih suami istri Namun dalam proses perceraian Dan mereka sudah tidak tinggal lagi Sama 3 tahun Tersangka datang terima korban Yang korban sudah tinggal dengan pria lain Untuk menagih uang yang diberikannya Oleh tersangka beberapa kali lalu Dan korban tidak bisa menyampaikan secara tinci Penggunaan uang tersebut Sehingga tersangka menjadi marah Dan kemudian Menganiaya korban dengan parah Yang sudah disiapkannya dari rumah Yang disimpan di dalam motor yang dikendarainya Dari Labuhan Batu Sumatera Utara Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!